Intro Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Jendela Tutorial Pada video kali ini, kita akan belajar macam-macam error pada Microsoft Excel dan bagaimana cara menanganinya Saat kita bekerja dengan formula pada aplikasi Microsoft Excel mungkin saja ada kesalahan yang kita lakukan dan kadangkala karena kita salah mengetikan rumus Kesalahan ini akan ditampilkan oleh aplikasi Excel dalam bentuk kode atau pesan kesalahan tertentu Dengan mengetahui arti dari pesan-pesan kesalahan tersebut diharapkan kita bisa segera mencari solusi untuk memperbaikinya Berikut ini, beberapa pesan kesalahan atau error yang akan kita pelajari bagaimana cara menanganinya Antara lain Yang pertama, null Yang kedua, div null Yang ketiga, value Keempat, ref Kelima, name Yang keenam, num Yang ketujuh, na Dan yang kedelapan, type contents and error Baik teman-teman, kita buka file-nya Nah, agar mudah untuk kita fahami Penjelasan error tersebut akan saya jelaskan satu per satu Kita mulai error yang pertama Yang pertama adalah error null Pesan error null akan muncul jika rentang sel atau range yang kita masukkan ke dalam rumus Excel tidak berkirisan atau tidak mengacu pada range sel yang benar Hal ini biasanya karena ada tambahan spasi atau karena tidak adanya pemisah argumen yang benar Pada contoh rumus Excel pada sheet ini Terdapat kumpulan beberapa angka yang ingin kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum Namun, kita salah di dalam mengetikan rumusnya Di mana titik 2 kita isi dengan spasi Seperti ini contohnya Ketika kita menekan tombol enter, maka akan muncul error null Itu karena yang seharusnya di sini adalah titik 2 Kemudian enter Jadi kita ada salah mengetikan rumus Di mana kesalahan pengetikannya itu karena tidak adanya pemisah argumen yang benar Pada contoh ini yaitu tanda titik 2 Contoh kita kasih spasi seperti ini Dia akan null Kalau kita isikan titik 2 Kemudian enter Maka rumus sum akan berjalan normal seperti biasanya Oke, lanjut ke error selanjutnya Selanjutnya adalah error div null Pesan error div null muncul sebab kita membagi sebuah nilai angka dengan angka 0 Waktu sekolah dulu, tentunya kita diajari Jika sebuah angka dibagi dengan angka 0 Maka hasilnya adalah tak terhingga Karena tak terhingga inilah Maka Excel akan memunculkan nilai error div null Seperti ini Ini rumusnya sama dengan nilai 1 dibagi dengan nilai 2 Hasilnya adalah div null Karena pada nilai 2 itu adalah angka 0 56 dibagi 0 itu hasilnya adalah tak terhingga Excel akan memunculkan pesan error div null Beda halnya kalau kita isikan disini Selain 0 Misalkan nilai 2 nya itu adalah 2 Kita enter Maka hasil baginya akan muncul Kalau kita isikan 0 Maka muncul div null Nah, error ini sering kita jumpai di laporan keuangan Atau laporan akuntansi Yang pada kalanya terdapat pembagian angka 0 seperti ini Nah, bagaimana caranya untuk mengatasinya Gimana div null ini tidak muncul Tetapi yang muncul itu angka 0 misalkan Nah, itu kita bisa menggunakan rumus if error Seperti ini Kemudian titik koma 0 Nah, ini maksudnya Jika terdapat error pada rumus ini Maka munculkan 0 Kemudian kita tekan enter Nah, div null yang tadi sudah tidak muncul Karena kita sudah menggunakan sintaks if error ini Ya, kalau kita isikan misalkan 3 Hasilnya muncul 5 Kalau kita isikan 0 Maka hasil baginya 0 Seperti itu Baik, kita lanjut ke error selanjutnya Selanjutnya adalah error value Tipe error value akan dimunculkan jika tipe data yang kita masukkan ke dalam rumus Tidak sesuai dengan tipe data yang diharapkan oleh rumus Excel Bisa juga karena adanya campuran tipe data yang kita masukkan ke dalam rumus Excel Sebagai contoh Jika kita ingin menjumlahkan angka Maka seharusnya tipe data yang kita masukkan ke dalam rumus adalah sebuah angka Jika tipe data teks yang kita masukkan seperti contoh ini Maka akan memunculkan error value Di sini kita ingin menambahkan nilai 1 tambah nilai 2 Sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 Begitu kita tekan enter Maka hasil tambahnya itu tidak akan muncul Karena pada nilai 2 itu terdapat isian selain angka Atau ada teks di sini Yaitu huruf A Nah itulah mengapa Excel tidak bisa menjumlah Karena di sini ada bukan angka Kita hapus Kemudian kita jalankan Hasilnya adalah 126 Hasil tambahnya muncul Karena yang kita jumlahkan itu sudah benar Angka dengan angka Nah misalkan kalau di sini kita isikan Misalkan ada spasi Sepasi masih bisa terbaca Dia dihilangkan Tapi yang diambil adalah angkanya Tapi kalau misalnya kita spasikan di tengah sini Maka akan muncul value Karena ada spasi di tengah angka ini Kita hilangkan Hasilnya muncul Nah seperti itu Ini untuk error value Baik teman-teman Lanjut ke error selanjutnya Selanjutnya adalah error ref Pesan error ref muncul Apabila rumus Excel yang kita masukkan Mengacu pada referensi sel yang salah atau tidak valid Hal ini bisa terjadi jika sel mengacu pada sebuah rumus itu sudah terhapus Ataupun bisa juga karena sel yang kita referensikan pada rumus tersebut Ada pada workbook lain yang sudah tidak tersedia Atau file-nya sudah terhapus juga Nah contohnya di sini Kita jalankan rumus seperti biasanya Nilai 1 tambah nilai 2 Nilai 1 ditambah dengan nilai 2 Kemudian kita enter Hasilnya adalah 145 Kemudian kita tidak sengaja menghapus kolom C Di mana kolom C ini terdapat referensi rumus Yang sudah kita masukkan di sini Coba kita delete A Akan muncul error ref seperti ini Nah itu karena Excel bingung Nah sel yang ada pada rumus ini itu sudah tidak ada Nah makanya akan muncul error ref seperti ini Kita undo Contoh misalkan nilai 1 ini kita hapus Delete Nah sama Ya Jadi rumus yang ada pada cell ini yang sudah kita tentukan Cell ini tidak boleh hilang atau terhapus Kalau terhapus maka akan muncul error ref seperti tadi Seperti ini Oke baik teman-teman selanjutnya Error name Yang kelima adalah error name Pesan error name bisa muncul jika kita memasukkan fungsi yang salah pada rumus Excel Ini biasanya karena kita salah ketik rumus Contohnya seperti ini Kita ingin menghitung berapa jumlah data pada kolom nilai ini Kita ingin menggunakan fungsi count atau rumus count Tetapi kita salah mengetik seharusnya count itu ada huruf nnya di sini Kita hanya mengetik code C-O-U-T Nah begitu kita enter Maka Excel akan memunculkan pesan error name Itu artinya kita salah mengetikkan nama rumus atau nama fungsi Nah coba kalau sini kita isikan count seperti ini Enter Nah akan muncul hasil dari fungsi yang kita masukkan rumusnya seperti ini Jumlah data pada kolom nilai ini ada 5 1,2,3,4,5 Sudah benar Nah coba kalau misalkan disini kita ingin menjumlahkan sum Kemudian kita block Kemudian Tetapi disini U nya 2 misalkan seperti ini Zoom Kemudian enter Maka akan muncul error name Artinya kita salah mengetikkan rumus Hilangkan U nya 1 Enter Nah hasilnya tampil Seperti itu Next Error selanjutnya Selanjutnya adalah Error name Pesan error name Muncul jika rumus Excel menghasilkan nilai numric yang tidak valid Nilai numric tidak valid ini Biasanya karena nilai tersebut terlalu besar Atau terlalu kecil Melebihi kemampuan dari spesifikasi Microsoft Excel Pada contoh ini Di mana kita menghasilkan rumus 10 Pangkat 1000 Nah ini sangat besar Melebihi dari kemampuan yang bisa di handle oleh Excel Sehingga Excel mengembalikan nilai menjadi pesan error 6 seperti ini Ya Artinya Excel tidak mampu untuk menampilkannya Nah coba kalau disini yang lebih kecil sedikit Misalkan 10 pangkat 10 Nah muncul Kalau 10 pangkat 100 Oh terlalu panjang Ya Nah kalau 10 pangkat 1000 Nah akan muncul Error 6 seperti ini Karena Excel tidak bisa menampilkan datanya Nah itu untuk error 6 Baik lanjut error selanjutnya Selanjutnya adalah error NA Pesan error NA muncul saat Excel tidak bisa menemukan nilai yang direferensikan pada rumus yang telah kita masukkan Atau dengan kata lain Excel tidak bisa memunculkan nilai atau data yang tidak ada Kesalahan atau pesan error ini Biasanya muncul saat kita menggunakan fungsi-fungsi lookup seperti Vlookup ataupun Hlookup Nah contohnya disini Ini sudah saya masukkan rumus Vlookup Dimana apabila kita memasukkan NIS Maka akan memunculkan nama secara otomatis berdasarkan kolom bantu yang ada pada tabel ini Nah disini namanya muncul karena NISnya itu ada pada tabel ini Kalau seandainya kita memasukkan NIS lain yang diluar daripada tabel ini Misalkan A0006 Kemudian kita tekan Enter Maka nama akan muncul disini NA Itu artinya data tidak dapat ditemukan Karena memang datanya tidak ada Seperti ini A006 Nah ini biasanya ada pesan error ini biasanya muncul Apabila kita tidak memasukkan data yang valid Pada rumus Vlookup ataupun Hlookup Kalau kita masukkan yang benar Misalkan ini Misalkan ini ada Nah kalau kita misalkan kosong saja Kosong maka NA Kalau 1 bisa A002 Nah itu untuk error NA Baik selanjutnya Selanjutnya adalah type contents and error Pesan error ini biasanya disebabkan karena kita salah mengetikan tanda separator Atau pembatas sintaks di dalam rumus Contohnya adalah ketika seharusnya rumus menggunakan titik koma Tetapi kita menggunakan koma Nah contohnya rumus Vlookup ini Ini titik koma Tetapi kita menggunakan tanda koma seperti ini Nah permasalahan ini sering terjadi di teman-teman Ya yang baru menggunakan rumus Excel seperti ini Begitu kita menekan enter Maka akan muncul error The formula you type contents and error Nah itu artinya ada salah ketik di dalam rumus Nah koma ini kita ganti menjadi titik koma Kemudian kita tekan enter Nah hasilnya jalan Nah error ini berlaku untuk semua rumus di Excel Kalau kita salah mengetikan koma atau titik koma Contohnya di fungsi if, sum if, dan seterusnya Oke Nah apa perbedaan titik koma dan juga koma Dan kapan digunakan titik koma, kapan digunakan koma Itu tergantung pada format bahasa pada laptop atau komputer dari teman-teman Kalau seandainya format bahasa Indonesia Berarti harus menggunakan titik koma Dan kalau format bahasa Inggris Berarti harus menggunakan tanda koma Nah bagaimana caranya mengetahui format bahasa di komputer kita Caranya kita masuk di control panel Kemudian masuk di clock language and region Kemudian masuk di region Nah disini formatnya Saya kebetulan menggunakan format bahasa Indonesia Bahasa Indonesia berarti Rumus yang ada di Excel Saya harus menggunakan titik koma Kalau seandainya region disini adalah English Misalkan English United States Ini Kemudian saya oke Maka rumusnya itu bukan lagi titik koma Dia akan berubah menjadi koma Nah ini seperti ini Dia berubah otomatis ya Berubah otomatis Ya itu perbedaannya Kalau seandainya disini saya isikan titik koma seperti ini Kemudian saya tekan enter Maka error Karena seharusnya saya menggunakan koma Nah seperti itu Ya Jadi semoga bisa difahami teman-teman Itu dia Error type contents and error Baik teman-teman Demikian untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Terima kasih banyak yang sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like dan juga share Jika teman-teman menyukai video ini Apabila ada pertanyaan Silahkan dituangkan dalam kolom komentar Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih